Sebagian ulama mengatakan atau diantaranya adalah Imam Ahmad berfatwa bahwa jual beli di masjid itu hukumnya haram karena memang ada hadis, riwayat, dalil yang nyata-nyata mencelak transaksi di masjid. Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau melihat orang yang bertransaksi berjual beli di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Saudara Muhammad Adib di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonogiri, bertanya, apa hukumnya jualan di parkiran masjid? Sama dengan hukum berjualan di dalam masjid, soalnya saya berdagang keliling, terkadang kalau habis sholat atau selesai sholat, saya suka ada yang beli dagangan saya di parkiran motor, dan saya masih bimbang. Kadang saya layanin, kadang saya tolak, mohon pencerahannya, supaya lebih yakin dan mantap tidak ada syubhad. Baik, barakallah fi kuatza bakumullah kepada Saudara Muhammad Adib di Kabupaten Wonogiri. Semoga Allah SWT menampakkan tofih dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV di mana pun Anda berada. Di kalangan perulama memang terjadi kontroversi tentang status berjual beli di masjid itu sendiri, apalagi di halaman masjid. Dalam literasi fikih madhab Imam Syafi'i, dinyatakan hukum berjual beli di masjid itu makruh, tidak sampai batas haram. Bahkan ini merupakan madhabnya mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan, atau diantaranya adalah Imam Ahmad, berfatwa bahwa jual beli di masjid itu hukumnya haram. Karena memang ada hadis, riwayat, dalil yang nyata-nyata mencelak transaksi di masjid. Rasulullah SAW bersabda, Kalau engkau melihat orang yang bertransaksi berjual beli di masjid, maka katakan kepadanya, Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Ini adalah sebuah hardikan, ini adalah sebuah hukuman sosial. Nah, karena ada hukuman sosial, maka Imam Ahmad dan yang lain berkesimpulan bahwa berjual beli di masjid itu hukumnya haram. Apalagi, pemahaman ini, kesimpulan dari hadis ini, sejalan dengan firman Allah SWT, Kalau telah dikumandangkan, seruan untuk menunikkan sholat, menegakkan zikir kepada Allah, Di hari Jumat, maka bergegaslah kalian memenuhi seruan tersebut, dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian Allah mengatakan, Kalau sholat itu telah selesai ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah kemurahan Allah SWT. Di dalam surat ini terdapat isyarat bahwa, mencari kemurahan Allah berupa rejeki itu, tempatnya bukan di masjid, Karena masjid itu tempat untuk berdikir mengingat Allah SWT. Bahkan, pada ayat selanjutnya, Allah memberikan celahan kepada orang yang ketika sudah sampai di masjid, Sudah duduk di masjid untuk mengingat Allah menghadiri khutbah Jumat, kemudian mereka berpaling meninggalkan khatib meninggalkan masjid. Kenapa? Karena tergoda, ingin berdagang, ingin membeli, ingin bertransaksi. Ketika mereka melihat tijara perdagangan atau lahuan, hal yang bermain-main siasya, Mereka bergegas, berbondong-bondong meninggalkanmu, membiarkanmu berdiri sendiri, berkhutbah di atas membar, Dan mereka memilih untuk berdagang atau membeli. Nah, kalau meninggalkan zikir kepada Allah untuk bertransaksi di luar masjid, Itu dicelah bagaimana kalau kemudian di masjid sebagai tempat untuk mengingat Allah, Kita malah, bukannya mengingat Allah, tapi malah bertransaksi, sibuk dengan urusan dunia. Maka ini pendapat kedua ini, secara tinjuan, memang cukup kuat, Walaupun karena memang ini masalah-masalah yang khilaf, ya. Nah, sepatutnya kita bertoleransi, kalau memang ada yang bertransaksi, ya kita ingatkan, kita tegur, Kita lakukan seperti kata Nabi, kita katakan kepadanya, Semoga perdagangmu tidak untung, tidak mendatangkan keuntungan. Kita nasihati agar dia berdagang di luar masjid. Nah, apakah halaman masjid, yang itu merupakan fasilitas masjid, Sarana pendukung masjid, juga mendapatkan pelakuan yang sama, Di hukum yang sama. Kembali terjadi perselisan pendapat di kalangan prolema. Sebagian ulama mengatakan sama hukumnya, Alias yang mengatakan makruh, ya sama hukumnya makruh, Berjualan di halaman masjid, yang mengatakan berdagang di masjid itu haram, Maka mereka pun juga mengatakan haram. Sebagian lagi mengatakan tidak, halaman masjid tidak sama dengan masjid. Karena, para ulama juga telah menjelaskan, Bahwa di halaman masjid, wanita yang hayat boleh duduk di sana. Boleh wanita yang nifas duduk di sana. Boleh meludah di halaman masjid. Itu sebagai bukti bahwa halaman masjid tidak sama dengan masjid. Tidak sama dengan masjid. Karena dalam hal ini, kalau memang kita tahu ini adalah masalah yang khilafi, Diperselesaikan di kalangan prolema. Kalau kita ingin tenteran selamat, maka ya hindari. Hindari berdagang di halaman masjid. Karena memang ketika kita melakukannya, Maka kita akan terus berada dalam kontroversi, Yang menjadikan kita terus was-was dan bimbang. Jadi kalau kita ingin mencari ketenangan, Maka hindari bertransaksi di halaman masjid, Dan katakan kepada yang ingin membeli, Saya akan parkir dulu di luar pagar masjid. Kemudian silahkan Anda membeli. Kalau Anda sudah membeli, Anda silahkan membawa makanannya untuk dimakan di teras masjid Atau di halaman masjid. Boleh-boleh saja. Tetapi transaksinya dilakukan di luar pagar. Di luar halaman. Nah ini Anda akan tenteran. Tapi selama Anda sudah mengatakan adanya perselisian di kalangan prolema, Kebimbangan, keraguan, dan was-wasa itu tidak akan bisa dihindari. Apalagi kalau Anda hanya sebatas bertanya ke satu orang, Besok bertanya lagi kepada orang lain, Kemudian besoknya lagi bertanya lagi kepada ustadz lain, Kepada ulama lain, Maka akan sangat dimungkinkan, Masing-masing ulama, Masing-masing ahli agama yang Anda tanya, Akan memiliki kesimpulan, Akan memberikan jawaban yang berbeda, Sehingga kesimpulannya, Kalau memang Anda menjual, Maka itu adalah masalah yang khilafiah. Saya tidak bisa katakan bahwa Anda telah berdosa, Saya harus menghormati Anda untuk pilihan mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu tidak haram. Tetapi, Kalau Anda ingin mencari ketenangan, ketentraman, Maka hindarilah bertanasasi di masjid, Agar Anda tidak terombang-ambingkan dalam perselisian di kalangan para ulama. Wallah ta'ala a'lam.